Pemirsa pastinya sudah penasaran dengan mesin di belakang saya ini Wah ini pastinya pemirsa sudah pasti sudah tahu ya Karena ini tampilannya sangat familiar ya Pak Nah tampilannya sangat familiar Pasti pemirsa di rumah sudah tahu ini mesin apa Kegurangnya itu apa dan pastinya Untuk cara penggunaan itu seperti apa saja Nah mungkin kita akan ulas lebih detail lagi kepada Pak Jamal Jadi berarti ini berhubungan dengan roti Tapi tidak untuk roti saja nih Pak Jadi untuk apa saja bisa Bisa menggakakan kue kering Nah bisa juga Berarti kue kering bisa Nastar mungkin putri salju atau selainnya pokoknya bisa Nah pastinya pemirsa di rumah sudah tahu ini pastinya mesin open ya Pak Karena tadi sudah tampilannya sudah pasti sudah familiar Nah dimana-mana sudah ada pasti buntungnya seperti ini Ini pastinya mesin open ya Pak Open gas Open food gas Nah berarti ini di Marsindo memiliki tipe pastinya nih pemirsa Nah mesin open ini dengan tipe apa nih Pak Jamal Dia dengan tipe MKS RS24 MKS RS24 Jadi pemirsa ingin mencari mesin ini di web kami Tinggal klik MKS RS24 pasti muncul mesin open ini Berarti dia ada 4 loyang ya Pak 4 loyang Nah dia memiliki 4 loyang Dan pastinya dia untuk pemanasnya dia pakai apa nih Pak Dia memanasnya pakai LPG pasti ya Pakai LPG nih pemirsa jadi ini benar-benar ramah lingkungan ya Pak Dia pakai LPG nah dan juga dia untuk apa Apa bahan-bahan dari mesin ini nih menggunakan apa nih Pak pastinya Ini full stainless nih pemirsa pastinya ini full stainless dan aman untuk makanan nih pemirsa Pastinya aman untuk makanan Nah oke dia juga dilengkapi apa nih Pak nih handle Handle untuk membukanya dan dia juga sudah ada kaca disini Untuk melihat hasil dari bahan ya Pak Bahan yang ditaruh disini mungkin atau roti Bisa juga kue kering Nah pokoknya bisa apa saja lah Kue bolu juga bisa ya Pak Nah bisa juga oke Nah untuk pasti dia menggunakan listrik juga dong Pak Pasti Pak Rinal Nah berarti dia menggunakan listrik juga nih pemirsa Dia menggunakan listrik dengan watt berapa Pak Dia dengan watt 120 watt Waduh 120 watt nih pemirsa cukup kecil sekali Dengan mesin sebesar ini wattnya cuma 120 watt Karena dia pemanasnya menggunakan LPG Jadi dia menggunakan api ya Pak gas Nah jadi pemanasnya dia menggunakan gas LPG Nah kalau untuk wattnya tersendiri dia untuk ini aja nih Indikator disini nih indikator suhu Pengaturan suhu biasanya ya Pak Pengaturan suhu dan juga lampu juga ada Ini pemirsa dilengkapi lampu untuk mengecek Apakah rotinya sudah matang atau belum Nah dia juga dilengkapi timer ya Pak Suhu juga ada timer juga Ada lampunya juga Dan apalagi Pak Sudah ya Pak Nah ini untuk apa ya Pak Ini fungsinya ini Ventilasi Ventilasi Berarti dia memiliki cerobong udara di belakang sini Nah dia ada cerobong udaranya Untuk mengeluarkan udara panas yang ada di dalam oven ini Jadi dia suhunya stabil ya Pak Nah dia suhunya stabil otomatis Dia pasti kita Misalkan kita pakai suhu 150 Nah dia tidak akan naik ke 200 Pasti suhunya stabil di 150 nih pemirsa Oke Nah untuk dalamnya kita lihat Pak Seperti apa Pak mungkin Pemirsa ingin lihat di rumah Nah dia pemirsa seperti ini Dalamnya dia seperti ini Dan sudah dilengkapi Untuk buat penahan panas Dan dia juga sudah ada peredam panas Jadi saat operasikan mesin ini Saat beroperasi Kita pegang disini itu dia tidak panas ya Pak Karena dia sudah ada peredamnya Jadi dia lebih aman Dan dia mendapatkan 4 tray ya Pak Atau loyang Nah dia mendapatkan 4 loyang Dan loyang ini bahannya Amunin ya Pak Apa stainless Pak Stainless Dia bahannya stainless Stainless full Pastinya dia aman untuk makanan atau roti nih pemirsa Jadi dia mendapatkan 4 Nah ini cuma satu saya bawa Karena yang tiga sudah saya isi bahan roti Nanti tinggal kita praktekan nih pemirsa Oke Nah ini seperti ini Akan ditaruh seperti ini Nah yang pastinya dia setiap pembelian mesin-mesin di Maxindo Mendapatkan manual book nih pemirsa Nah dia mendapatkan manual book Seperti ini Nah disini sudah ada contoh-contohnya apa Untuk pengaturan suhunya Dan bahan-bahannya juga sudah ada disini Nah tinggal dilihat disini dibaca Cara penggunanya itu seperti apa saja Dan pastinya ini nih pemirsa Setiap pembelian mesin-mesin di Maxindo Mendapatkan kartu garansi Seperti ini Ini adalah garansi servis Selama satu tahun di luar spare part Nah setiap pembelian mesin di Maxindo Bergaransi servis selama satu tahun di luar spare part Nih pemirsa Jadi gampang tinggal diisi datanya Enggak diajukan ke toko-toko terdekat Pemirsa membeli mesin Nah oke Jadi untuk pengaturannya sudah sudah ya pak Yang bawah juga sama ya pak Sama pak Nah jadi dia sama yang bawah juga seperti ini Dia cara penggunanya juga sama Dan tinggal kita colok Masukkan gas Kita setting Berarti dia untuk menyalakan apinya otomatis pak Otomatis Otomatis Nah dia sudah ada pematiknya Dia sudah otomatis Jadi tidak perlu korek-korek aja pak Nah tidak perlu tekstik korek itu sudah Enggak jaman Jadi itu kita sudah benar-benar yang modern ya pak Nah ini sebenarnya sudah modern semua Jadi mempermudah nih pengusaha-pengusaha roti atau bakery di luar sana Ini pastinya membutuhkan mesin seperti ini Mesin open Dan juga dia dilengkapi roda ya pak Nah ini dilengkapi roda pemirsa Jadi dia bisa digeser Bisa digeser seperti ini Jadi dia untuk memindahkannya dari tempat lain ke tempat yang lain itu mudah ya pak Jadi misalnya Karena mesinnya ini berat Tukup berat juga Kalau misalkan tidak ada rodanya Bingung kita menggotoh ya Karena berat Jadi kita ada rodanya Jadi untuk memindahkannya dia lebih mudah nih Misalnya Oke Nah dan juga di sampingnya sini gimana pak Ini sudah bagus Oke Cara penggunanya gimana aja nih pak Untuk setel mungkin Kita nyalain ini aja dulu Oh nyalakan Berarti dicolok dulu Oke bentar saya colok dulu pak Sudah pak sudah saya colok Nah disini dia ada tombol power Oke pencet tombol power Terus Habis tombol power Kita naikin suhu Suhu Sesuai selera konsumensi masing-masing Oh iya Tinggal kita naikin Nah ini sudah bunyi seperti ini nih Pasti tandanya Itu Pematik Pematik Nah karena kita belum pasang gas Jadi dia belum keluar api ya pak Nah jadi otomatis pematiknya nih Misalnya Nah ini yang tombol ini untuk terobong sana Terobong Oh iya di dalam Di dalam sana bisa dilihat Untuk membuka suhu udara Dan lampunya pak Coba bisa dilihat Nah disini sudah ada lampunya Jadi benar-benar Apa Bisa kita lihat Bahannya itu sudah matang atau tidak Nah dimatikan lagi pak Lampunya Coba Nah dihidupkan lagi Oke Seperti itu Jadi sangat mudah Jadi listriknya itu Biar untuk lampu dan indikator saja Betul Nah jadi kita tutup Dia juga disini Ada Timor pak Oh iya Ada Timor juga nih Bisa Jadi kita mau tinggal kemana gitu Mengerjain Yang lain Nah mungkin kita mau bikin adonan lagi Untuk Kita misalkan sudah dapet nih Waktunya kurang lebih Misalkan 30 menit Nah berarti kita setin 30 menit Kalau sudah 30 menit gimana pak Dia akan mati Dia akan mati Dia akan mati Berarti tidak ada proses pembakaran lagi Betul Oh berarti benar-benar aman Karena Tadi sudah menandakan bunyi dia Oh dia bunyi pak Sudah mencapai Sudah mencapai timernya Berarti dia akan bunyi Jadi kita tahu ya pak Betul Oke Nah dan dibawahnya juga sama nih pemirsa Nah seperti ini Lampunya bisa dinyalakan pak Nah dia juga ada mendapatkan lampu juga Nah seperti itu Jadi ada lampunya Sudah nyala Dan juga ada cerobongnya juga ya pak Ada Nah ada cerobong Jadi dia benar Untuk sirkulasi udara ya pak Untuk sirkulasi udara dalam mesin oven ini Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penuh saha sukses Sub indo by broth3rmax